BNN amankan lebih dari setengah juta pil ekstasi dan 20 kg sabu-sabu asal Malaysia. 7 tersangka yang tertangkap terancam hukuman mati. 580 ribu butir pil ekstasi dan 20 kg sabu-sabu ini hasil sitaan Badan Narkotika Nasional di Medan tanggal 8 dan 9 Mei lalu. Narkoba sebanyak ini diamankan dari tangan 7 tersangka. Kasusnya sedang dikembangkan untuk mencari tahu soal jaringan sindikat narkoba internasional lebih lanjut. BNN meneribatkan beberapa negara seperti Cina, Korea, termasuk Malaysia, negara asal ekstasi dan sabu-sabu di bawah. Tidak ada yang tanpa kerjasama dengan negara lain. Karena ini apa? Ini adalah kejahatan global. Ini adalah kejahatan yang bersifat transnational crime. Sudah lintas negara, lintas pulau, lintas bangsa. Maka kita harus kolaborasi dengan beberapa negara dan beberapa instansi yang ada di dalam negeri. Semakin maraknya peredaran narkoba saat ini, tidak lepas dari kebutuhan pengguna yang meningkat. BNN pun menggunakan dua metode bersamaan untuk mencegah tingginya peredaran narkoba, yaitu metode hukum dan pendekatan sosial dengan pengobatan terhadap pengguna. Kalau hanya menggunakan metode represif saja, metode hukum saja, maka tidak menyelesaikan masalah. Angka peredaran tetap karena yang membutuhkan meningkat. Supaya yang membutuhkannya turun, maka harus diobati. Tujuh tersangka yang terlibat adalah warga Aceh. Mereka diamankan secara terpisah di wilayah Tanjung Balai Medan, Sumatera Utara dan Aceh. Narkoba ini rencananya akan dikirim ke Jakarta melalui jalur darat. Akibat perbuatannya, mereka terancam terkena hukuman mati. Nur Anissa Hamdan, Reza Hardiansah melaporkan untuk NET.